Hai utang numpuk ya merokyai Mbak Yayai utang kulak karta Mbak Yayai jadi ini wajah ditageh pulau nyungun dungu yang pulau waca maka tiangnya lali muntah nageh itu Mbak Yayai gampang wajah ke ayat kursi yang bintun Mbak Yayai yang pitungnya warah ambekan matik Mbak Yayai ya sepisan Mbak Yayai tapi kalau lepas kalimat Mbak Yayai yakin orang bakal nageh kalian dulu menteng-menteng kalian dua utang ya ada praktek ya ayat kursi bu pokoknya Mbak Yayai yusumarni 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 sumarni lali orang bakal nageh enggak aku ngerti apa memang ponoragan ini kumpuk-umpuk apa ini sampai-sampai atau bekas-ben sampai kamu bau jenisnya apa Mbak Yayai buka kulu cerewet banget Mbak Yayai berjudus cerewet ngomel wak yang ada yang ada di bongkem tangkeme di Singkab sudah Mbak Yayai gimana ini pilih umarni yusumarni 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 melalui 报 adalui bongkeman tangkeme kiri ini berarti orang itu ngomelan itu statusnya bapak ibu Amerika Serikat yang jari negara super power negara adidaya, negara hebat wadih kalau nuklir kalah ambil orang ponoragan nuklir mereburi dipangan jadi bakso kan nonton bakso nuklir bakso granat ini Amerika rawani ambil Indonesia soalnya orang Indonesia sakti-sakti nuklir dipangan, granat dipangan Surabaya ini kuwanten rawan setan tuh orang kene ki sambal sambal mercon molen loh mbak cah cilik-cilik dipangan tongseng yudhimplok orang ibu ibu sore-sore keletis keletis makan jajan makan apa mbak? kuping gajah orang Indonesia ini panganan ini ngunung-ngunungku ini Amerika wadih kalau Indonesia tenang, aman mbak ya ini mampu tapi pak kapolsek mampu ada bocah mendem rong puluh mendem berjamaah kewis nyekek botol mbak ya ini rawah ayo, yang mendem bubar kira-kira yang mendem bubar apa mbak ya ini diantem botol mbak ya ini diantem botol ini yang mau rapak kapolsek nguang, nguang talur ayo, tangkep yang mendem mesti bubar lari tunggang-langgang gini nabang ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alladhi akram al-ulama waj'alahum warasat al-anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin imamil atqiyah wa ala alihi wa ashabihi albarara wal fudolah amma ba'd ma'lamanya al-umahana al-atif-dulā wa masyayikhanal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lan sedoyo keluar gondalem Hengkang sangat kita ta'zimi Kita suhuni pangestu Kita suhuni pendongo Sedoyo pengurus pesantren Majelis Asatet Poro Wali Santri Hengkang kita hormati Sadatet Zuhama Pejabat Pemerintah Baik Sipil, TNI maupun Polri Dalam semua tingkatan bersama jajarannya Pak Samad, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat Tamu-tamu undangan Sedoyo Engkang Minulyo Neng Hajah Wafiq Azizah Bersama Emirates Musik Religi Yang kita banggakan Tim keamanan Sahabat-sahabat banser Dibantu adik-adik santri Bapak-bapak Ibu-ibu Sederek-sederek Kawula Setoyo jama'ah Engkang sangat Kula tersenani Rahimakumullah Nyewun Ikhlasipun Penggalih Sesarengan Maos Suratul Fatihah Kita tawasul Datang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ugi setoyo keluarga Lang sahabat-sahabat Ipun Datang para Nabi Para Rasul Sidayan Ipun Para Tabi'in Tabi'id Tabi'in Salafus Salihin Para Awliya Para Ulama Kiyai-kiyai kita Bunyai-bunyai kita Guru-guru Engkang mulang kita Engkang sanat ilmuni Sampai untuk kita Kanti harapan Mugi-mugi Engkang Amin Fatihah Sepisan meleh Kita hadihakan Dumadeng Allah Ya Raham Simbah Kiyai Jamhuri Engkang Kita Hormat Khaulipun Kabeng Walang Doso Tigo Ugi Simbah Kiyai Haji Ahmad Mukhtar Allah Ya Raham Engkang Kita Hawli Kabeng Tidang Doso Bitu Amuk Kiyo Kulopan Jenengan Sami Bikanto Manfaat Lan Barokah Hibun Sehingga Hajat-hajat Kesainan Kulopan Jenengan Dunyuk Akhirat Dipun Ijabai Deneng Gusti Allah Kulopan Jenengan Mugam Mugam Winaringan Mulyo Wonton Setunggalipun Kalam Hikmah Ila Kana Akhirul Umri Mautan Fasawa Un Qasiruhu Wattawir Jika Akhir Dari Hidup Manusia Ini Adalah Kematian Maka Sama Saja Antara Orang Yang Umurnya Pendek Dengan Orang Yang Umurnya Panjang Sing Umure Pendek Ya Mati Sing Umure Dawa Ya Mati Makanya Sing Kesih Nem Nem Jangan Pernah Merasa Jauh Dari Kematian Sebab Syarat Mati Tidak Harus Tua Betul Sing Nem Kalih Sing Tua Mati Disik Punti Sing Sampun Rabi Kalih Sing Tesih Jomblo Mati Disik Punti Sing Sakit Sakit Kalih Sing Seger Kuarasan Mati Disik Punti Sing Melarat Kalih Sing Sugih Mati Disik Punti Wang Melarat Yang Nuk Sepisan Melih Khusus Ibu Ibu Sing Jawab Bapak Mendel Wang Wedok Kalih Wang Lanang Mati Disik Punti Bu Kita Arap Ganti Syarat Mati Juga Tidak Harus Sakit Makan Jenengan Yang Sehat Sehat Juga Harus Selalu Siap Mati Kadang Boten Sakit Boten Nopo Cegar Bugar Sehat Wal Afiat Mati Ndada Boten Nopo Boten Bisa Jadi Yang Hadir Disini Yang Tidak Mendengarkan Ceramah Saya Yoko Wawang Hese Ngarep Mati Dada Manusia Hidup Di Dunia Ini Nilainya Tidak Diukur Dari Berapa Panjang Umurnya Berapa Banyak Usianya Berapa Lamanya Hidup Di Manusia Diukur Dari Prestasi Dan Prasasti Apa Yang Bisa Ditorehkan Selama Menjalani Kehidupan Di Dunia Allah Masjali Ala Muhammad Banyak Orang Yang Umurnya Pendek Tapi Prestasi Dan Prasastinya Jauh Lebih Baik Daripada Orang-orang Yang Diberi Umur Panjang Betul Imam An-Nawawi Niku Yoswane Namung Sekawan Doso Gangsal Tahun Imam Shafi'i Usianya Hanya 54 Tahun Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Usianya Hanya 51 Tahun Tapi Prestasinya Untuk Dunia Sungguh Luar Biasa Manfaatnya Untuk Umat Sungguh Sangat Hebat Sampai Hari ini Beliau Beliau Masih Terus Dikenang Diingat-ingat Didoakan Ilmu-ilmunya Diamalkan Padahal Beliau Sudah Wafat Sampun Sedo Ning Katah Sing Kepingin Kenal Lebih Jauh Lapan Jenengan Ijuhurib Meger-megere Babar Bisa Norano Wong Sing Kepingin Kenal Sampean Juh Lumayan Nyong Masih Banyak Yang Pengen Kenal Lama Aku Ramani Pun Gusdur Allah Yarham Kiai Wahid Hashim Umurnya Namung Telung Puluh Songo Tahun Tapi Beliau Ikut Merumuskan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Jasanya Untuk Negeri Ini Sungguh Luar Biasa Umur Cuma Telung Puluh Songo Tahun Beliau Termasuk Panitia Inti Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia Sampayan Umur Semuno Tuhone Tau Dati Panitia Apa Seprono Seprene Men Panitia Departemen Perbadokan Wai General Sudirman Panglima Besar Itu Usianya Cuma 34 Tahun Sudah Wafat Tapi Beliau Menjadi Pahlawan Nasional Sampayan Pahlawan Tingkat RT Wai Ora Nama Jenderal Sudirman Monumental Diabadikan Jadi Nama Jalan Jalan Protokol Di Hampir Semua Kota Besar Di Indonesia Tiap Kota Pasti Ada Jalan Utama Yang Namanya Jalan Jenderal Sudirman Jeneng Jeneng Jenderal Jenderal Kandang Kandang Werdus Orapayu Allah Masul Ya Allah Muhammad Orang Yang Punya Jasa Orang Yang Hidupnya Manfaat Pasti Selalu Dikenang Diingat Ingat Dan Diteladani Betul Termasuk Yang hari Ini Kita Hormat Haulnya Badilatil Mukarram Allah Yarham Simbah Kiai Jamhuri Simbah Kiai Ahmad Mukhtar Beliau Beliau Adalah Ulama Manusia Membutuhkan Kiai Itu Bukan Hanya Di Dunia Saja Bapak Ibu Tiang Betahakan Kiai Ini Ngantos Akherat Bahkan Ngantos Suargo Tiang Tasik Betahakan Kiai Kula Matur Mangpir Rengake Soalnya Kula Niki Mangke Mboten Dangu Dangu Mentok Telung Puluh Menit Sengor Ramilu Nyumbang Rausah Cerewet Sampayan Titening Benjang Mbok Menawi Sampayan Kok Siyos Melebet Suargo Menawi Siyos Menjenengan Tesih Betahakan Kiai Cobi Buka Tenggene Kitab Mukhtarul Ahadith Ini Potong Kamu Yorang Hirokobr Buka 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 Ini Buka HP Ya Hoppa Gini 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 Lenderun Koran Kalau Tiktok Wonton Setunggal Dawuh Sangking Kanjeng Nabi Ahlul Jannah Yahtajuna Ila Ulama Ihim Gamahum Yahtajuna Ila Ulama Ihim Penduduk Suarga Nikum Betahakan Kiai Kados Dini Nalik Kota Sehtendonya Betahakan Dateng Poro Kiai Jadi Nuan Sewu Ten Suarga Tiang Boten Butuh Kepala Desa Sorry Pak Lurah Jenengan Bencing Ten Suarga Jabatan Lurah Orang Soalnya Penduduk Suarga Niku Orang Butuh Tanda Tangan Karo Setempel Lurah Ten Suarga Wong Yora Butuh Polisi Ijen Dan Enggih Suarga Raperlu Polisi Soalnya Temerikom Boten Nenten Maleng Boten Nenten Teroris Kapol Sek Rakan Guna Suarga No Suarga Yora Butuh Tentara Merkoning Kono Aman Rauhano Makar Rauhano Pemberontakan Tapi Ten Suarga Tasek Butuh Kiai Lurahano Perjumpaan Dengan Allah Ini adalah Nikmat Terbesar Di Surga Nikmat Jawab Dalam Kersani Gayani Koyow Sening Suarga Sengor Ramelun Jawab Kita Rapotongan Suarga Kita Eh Para Penduduk Suarga Piyas Liramu Suarga Kone Kerasan Pora Suarga Kupenak Pora Weseneng Pora Betah Pora Nikmat Pora Seng Tak Paring Nikmat Nikmat Kurang Pora Nalika Ditang Letih Allah Apakah Nikmat Nikmat Yang Aku Berikan Ada Yang Kurang Mereka Enggak Beranin Jawab Mereka Hanya Saling Pandang Eh Sawang Sawangan Sak Bolo Karo Jawil Jawilan Bro Bro Wido Dariku Kurang Semok Kepingin Neng Ngorawani Matur Mergos Sangking Hai Baik Gusti Allah Kepingin Neng Boten Wantun Matur Soalnya Keinginan Penduduk Surga Itu Dinamis Dan Terus Bertambah Tambah Pengen Tambah Pengen Terus Pengen Terus Pengen Terus Pengen Orawani Ngerumang Sani Amale Meng Siti Wis Diparingi Nikmat Raka Raka Rawan Kayak Wang Apa Taki Kampung Ini Pono Ragan Lai Aku Nampun Nikmat Semene Oke Padahal Nalik Nondonya Kayak Ibadahku Ya Orang Bejaji Wang Aku Lai Salat 99,9% Yang Laman Gila Bang Gih Wain Ajan Sendakep Nganti Melungker Melungker Allah Agbar Aku Lai Kurung As Salatu Kairu Minan Naum Kayak Tambah Melungker Poso Rom Danto Westi Paring Nikmat Kayong Ini Ake Kok Jaharab Jaluk Melih Isin Orawani Matur Fayal Tafituna Ila Ulama Ihim Maka Kemudian Mereka Menoleh Dan Minta Tolong Kepada Para Kiainya Untuk Matur Dateng Gusti Allah Akhirnya Matur Mbah Yai Mbah Yai Atau Rakan Gusti Allah Kulau Kepingin Duren Mbah Yai Sing Matur Ya Allah Gusti Niki Wanten Sulastri Ponoragan RT Teluh Wanten Upil Bik Kepuk Upil Suarga Mbah Yai Sing Matur Jadi Kiai Ini Jadi Juru Bicara Tukang Nyampe Akan Penyumunan Penduduk Suarga Dateng Gusti Penyampai Aspirasi Penduduk Suarga Dateng Gusti Datos Kiai Kiai Ini Mbinjang Datos Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Suarga Mulanya Nuan Sewu Mbah Yai Tendonya Gak DPR Rapopo Tapi Sedoyok Kiai Kump Benjing Akhirat Datos Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Suarga DPR Kulon Jenengan Mbah Yai Jamhuri Mbah Yai Mokhtar Jadi Jenengan Benjing Betah Nopo Nopo Matur Mbah Yai Jamhuri Mbah Yai Mokhtar Diakui Dati Santrine Diakui Dati Jama Allah Masul Allah Mohamed Caranya Peripun Jenengan Ngelestare Akan Ajaran Ajaran Nipun Tapi Insyaallah Sing Rawuh Temprikis Doyom Benjang Katot Soalnya Jenengan Derek Ngekholing Jenengan Derek Ndonga Ake Penjenengan Katot Nyatane Nalikane Tahlilan Derek Ndonga Ake Nderek Ngaji Nderek Nderek Orang Ngomong Ngomong Dewi Coklat Halo Dilanjut Ngomong Buntun Apa Yang Menjadi Warisan Dari Bahyai Mukhtar Dari Bahyai Jamhuri Sing Paling Ketinggal Pondok Pesantren Meniko Mulai Tahun 1930 Pesantren Ini Sudah Dirintis Mugomugom Dados Jariah Amin Allahumma Amin Allahumma Nikin Napaktilas Perjuangan Nipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Jak Ngaji Cerita Mawan Angsal Kipas Kipas Ini Ampun Banget Banget Kersani Kele Seng Kejut Mboten Mudal Runtutan Ceritani Ngeten Gusti Allah Ngutus Nabi Saking Bangsa Arab Selatan Namanya Nabi Hud Alayhi Salam Diutus Kepada Kaum Ad Wa Ila Adin Akhahum Hudah Neng Kaum Ad Niki Nakal Nakal Akhirnya Dihancurkan Oleh Allah Gagal Utusan Di Arab Di Arab Selatan Kemudian Allah Ngutus Nabi Melih Dari Bangsa Arab Utara Namanya Nabi Shalih Alayhi Salam Diutus Kepada Kaum Samud Wa Ila Samuda Akhahum Shalihah Kaum Samud Nakal Nakal Kemudian Dihancurkan Oleh Allah Di Arab Utara Juga Gagal Arab Selatan Gagal Arab Utara Gagal Kemudian Allah Ngutus Nabi Lagi La Minal Kiduli Wa La Minal Lori Tidak Dari Kidul Dan Tidak Dari Lor Diutus Dari Bangsa Arab Tengah Bangsa Arya Namanya Ibrahim Alayhi Salam Ini Dipilihkan Dari Bangsa Yang Terkenal Paling Fasih Lesanya Paling Gagah Tubuhnya Paling Tampan Wajahnya Nah Nabi Nabi Setelah Nabi Ibrahim Niku Sedoyo Luriah Keturunan Nipun Nabi Ibrahim Alaihis Salam Mulanya Nabi Ibrahim Dijului Abul Ambiya Nabi Ibrahim Niku Gagah Ganteng Sehingga Didawahkan Ma Arsalallahu Rasul Illa Wah Hassan Al Wajhi Allah Tidak Mengutus Seorang Nabi Pun Kecuali Berwajah Tampan Nabi Bagus Sampai Al-Ulamak Warasatul Ambiya Para Ulama Para Kiyahi Pewarisi Para Nabi Mengpersani Kiyahi Kairak Bagus Bagus Lu Najan Asli Ini Bagus Neng Nyes Dati Kiyahi Itu Ada Auranya Gimana Gitu Lera Percaya Cobi Sampai An Sawang Raiku Gitu Suwai Suwai Ra Melenek Kok Onok Aurani Mergomari Si Nabi Ini Polisi Dila Wong Loro Najan Brengosik Kepel Sisi Burak Allah Masjali Allah Muhammad Makan Mendekat Kepada Para Kiyahi Soalnya Kiyahi Kalau Polisi Kudu Kerjasama Kadang Kiyahi Mampu Mampu Polisi Polisi Mampu Mampu Kiyahi Mampu 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 Tapi Pak Kapolsek Mampu Baca Mendem Rompuluh Mendem Berjamaah Mampu 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 yang mau Pak Kapolsek ngomong anggota lu ayo tangkep yang mentem mesti bubar lari tunggang langgang ini apa ini? ini ngomong-ngomong tidak dibantukan polisi mesti kewalahan izin Pak Kapolsek Pak Kapolsek ngomong anggotanya ada berapa? personil 16 kok polisinya menguang 16 padahal yang nakal piro yang ngelumpuk nukainya semua nukainya kalau polisi ini yang 16 ada kewalahan polisi ini siapa yang membantu tugas polisi? ya para kiai yang membimbing masyarakat supaya orang jahat ini orang dibantu kiai kewalahan polisi makanya polisi ini ketemu kiai wajibnya ngomong cuma mantuk-mantuk dan yang penting ini bukti ini ini orang dibantu mesti kewalahan saya ingin mengerti orang yang bagus Nabi Ibrahim punya anak dari istri Siti Hajar namanya Nabi Ismail AS di Paringi Pusoko Masjidil Haram punya anak lagi dari istri Siti Saroh namanya Nabi Ishaq AS di Paringi Pusoko Masjidil Aqsa mula Isra'i pun kanjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil nabi Ismail menurunkan bangsa-bangsa Arab bangsa timur tengah Nabi Ishaq tidak ada putra namanya Nabi Ya'kob AS Nabi Ya'kob ini menurunkan Bani Israel bangsa Israel ini bangsa pintar bangsa hebat malah malah gudangi Nabi kuatah sangat Nabi yang sangking Bani ini mbohra nyawa tak kepireng apa mbeten malah mbiyan ini ku yang wonten Nabi kok mboten sangking Bani Israel ini ku direbut kali Bani Israel diakoni dari kelompok Bani Israel jadi Israel ini serakah kawit mbiyan orang ming sa'iki tok nganti Palestina sampai sa'iki Arab dicaplok terus mbohra nyawa lho serakah Israel ini bisa kawit mbiyan mulanya sa'iki lho no wong kok serakah kayak diaran oh sra'il nganti Nabi ini dikuasai jangan sampai ada Nabi yang berasal dari kaum lain sehingga sampai sekarang pun Israel gak mau mengakui kenabiyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam soalnya kanjeng Nabi ini ku senes keturunan Bani is Allahumma salli ala Muhammad paham nopomboten ini tak jangkaji cerita mawan mau ngaku yosumu waduh wai ini ada Nabi kok senes keturunan Israel ini ku direbut contoh Nabi Ayyub alaihi salam Nabi Ayyub ini ku nabini bangsa Eropa Nabi Ayyub ini ku nabini wong Yordania akhirnya dipundut putu mantu dening Nabi Yusuf diangsalakan Siti Rohmah ini ku putu ini Nabi Yusuf wong bani Israel setelah dati putu mantu Nabi Ayyub diboyong ke Israel dati wong Eropa ke langan Nabi tapi lumayan wong 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 kanjeng Nabi hijrah sampai perbatasan Madinah langsung bangun masjid yang kita kenal dengan nama Masjid Kuba Masjid Nabawi di Madinatil Munawwarah Moga orang kalau ke Masjid Nabawi target pertama yang dicari pasti Raudoh wong tindak Masjid Nabawi dan Madinah paling dipadosi mesti Raudoh Raudoh pun di jika ini melebut Raudoh itu tidak 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 surat izin kenapa yang dicari-cari adalah Raudoh selesai bangun Masjid Nabawi kanjeng Nabi biasa tapi setelah menentukan tempat yang kemudian disebut Raudoh kanjeng Nabi berdoa dengan doa yang istimewa yang itu diaminkan oleh para sahabat-sahabat utama diamini pula oleh para malaikat Allahumma ja'al bil madinah di'fai ma ja'al tabi makgata minal barokah Ya Allah jadikanlah kota Madinah ini barokahnya dua kali lipat melebihi Mekah dan doa Rasulullah pasti diijabah oleh Allah sehingga Mekah karo Madinah ni ku barokai katah Madinah kengeng Nopo Mekah simbol ibadah Madinah simbol ilmu wala baleni Mekah ni ku simbol amal Madinah simbol ilmu ayo amal kali ilmu lebih utama mana podo utamane tapi lebih utama ilmu karna al-ilmu bidunil amal yagun wal amalu bidunil ilmi la yagun ilmu tanpa amal tetap jalan tapi amal tanpa ilmu tidak diterima dan tidak sah betul betul fadlul al-alim ala al-abid ka fadlil khomari laylat al-badri ala sa'iril kawakib keutamaannya orang berilmu dibanding orang yang bodoh ahli ibadah tapi tidak berilmu itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama mengalahkan bintang gemintang Allahumma salli'ala Muhammad apa yang dimaksud rawdoh itu dalam sebuah sabdanya ma baina baidi wa mimbari rawdhotun min riyadil jannah tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman syurga tempat yang luasnya kurang lebih 26 x 14 meter kenapa hanya tempat itu yang disebut taman syurga kok tidak semua bangunan masjid nabawi dinamakan taman syurga sebab di tempat itulah kanjeng nabi mendirikan pondok pesantren jadi pondok pesantren kanjeng nabi ini namanya rawdh taman suarga insyaallah itu juga yang menginspirasi muasis pesantren ini menamakan pondok pesantrennya dengan awal rawdhotu halo 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 ini buat dirungok ini maka semua pondok pesantren itu besok di akhirat akan diangkat oleh Allah menjadi bagian dari taman syurga dan boleh disimpulkan semua orang yang pernah ngaji pondok di pesantren insyaallah melebus warga seorang wali santri ini ini sahriyai orang nunggak mungkin ini sahriyai nunggak patang lima enam padahal kelong kewotengan kalung rantai kapal teman 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 kelong semuanya kalung semuanya gede sahriyai nunggak pamer gelang kipas pamer gelang kerimping kerimping kanjeng nabi kanjeng man ro'ani ta'khalal jannah man ta'allam 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 ta'khalal jannah sampai tekan kiamat lho kanjeng nabi ngulang ngaji sahabat sahabat melebus warga sahabat ngulang ngaji tabiin tabiin melebus warga tabiin mulangi ngaji tabiin tabiin melebus warga terus mulangi terus salafusolehin mulangi poro wali murangi poro kiai ngantos duki mbah mukhtar karumbah jamuri ngantos sak meneka duki mbah yaibu syairi ngantos tekan gus guse mbah iso nuruski mbah hura kwi ya kudu iso kok nera iso ya jadi gus jadi calek waa ngantos sak meneka di lanjut buntun nih mangkani jendengan syukuri putrani purun di pondok dan pesantreniku dalang supaya wong tuane melebus warga Nah kanjeng Nabi ngasuh pesantren Mulang sahabat Terus santri ini kanjeng Nabi gak kata bu Wanten santri sangking Jerman Toko Jerman ini mondok tengin kanjeng Nabi Namine Suheb Ar-Rumi Wanten sing sangking Persia, Iran Namine Salman Al-Farisi Mondok tengin kanjeng Nabi Bahkan wanten sangking Afrika Gana, Satgan Namanya Bilal bin Robah Mondok tengin kanjeng Nabi Mulanya pondok pesantren sing tenanan Niku santrini teko adoh-adoh Roto-roto pondok-pondok sepuh Niku santrini sing tebe-tebe Laini santrini lagi ngutek sa kampung Winembe rondok pondok Rondok pondok pesantren Dering pesantren tenanan Kiyai sing tenanan Niku mangke Mangti teni Santrini laksaking tebe-tebe Laini ngutek sa kampung Berarti ya sik rondok kiyai Allahumma salli ala muhammad Ya rodo-rodo Lekten Jawa Timur rondok Tarok ini nawa Rodok Ya weh dihilangi ene Sahabat mulang tabi'in Nah sangking meriki Bapak Ibu Didawahakan Farubba muballagin Awamin sami'in Pirang-pirang Wong sing dikandani Luweh isomadai Timbang Wong sing kerungu langsung Sahabat kerungu langsung Sangking kanjeng Nabi Sing dikandani sahabat Namine tabiin Katah tabiin Yang lebih bisa Menampung ilmu Daripada para sahabat Makanya Lekjenengan titeni Disiplin-disiplin ilmu pengetahuan Itu umumnya Pada zaman tabiin Ilmu kawaid Ilmu usul Ilmu Tafsir Ilmu nahlu Iku zaman tabiin Sahabat masuk kenal tabiin Zaman nanti kepirang Abu Bakar Sidik Bahas tamyes Bahas hal Dari sini bisa ditarik kesimpulan Seorang kiai Dikatakan sukses dan hebat Kalau memiliki santri Yang reputasinya Melebihi kiainya Dan kiai pasti akan Merasa bangga Bahagia Jika punya santri Yang lebih hebat Daripada dirinya Boten kiai Kok didisaingi santri Assalamualaikum Boten-boten Halo Yang kiai tenanan Gak ada santri Kok ngalim Santri reputasinya Melebihi dirinya Alhamdulillah Aku ikut Mengantarkan Santri ini Menjadi orang hebat Bangga Guru gak ngonten Guru Guru dibilang sukses Punya anak yang bisa Lebih hebat daripada Orang tuanya Eh Bapaknya ketua RT Anaknya dati bupati Sukses Rungok kita sayang Ibu ee guru Guru tepeki Putri ini dati bunyai Sukses Bapaknya TNI ade Tani angkatan doran Anaknya dati TNI angkatan darat Sukses 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 Ngejoko Bapaknya kiai Besar Anaknya terima Maklar sepeda montor Rungok kegos Jenengan Harus bisa Mengembangkan pesantren ini Lebih hebat daripada sekarang Dan orang tua cita-citanya Semua kan seperti itu Nge-bungge Nge-bungge Orang tua cita-citanya Nge-bungge Allahumma salli ala Muhammad Iya iya Wes Kanjeng Nabi mulang sahabat-sahabat Mulang tabiin terus 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 Mudun Mudun Sampai Teng Indonesia Dibawa oleh para wali Para ulama Sekitar abad ke-14 Abad keberapa bu Abad keberapa Jadi rondok telat Islam Lebuh Indonesia Rondok telat Dibanding Negoro-negoro Mulanya Mulanya di Indonesia Ini acara Apa-apa Kok telat Ini cocok Kalau fitroi sejarah Iyai Ceramah Mesti Jam setengah Sepuluh Kok jadi Jam sebelas Lebih Cocok Semakin telat Semakin Indonesia Islam Melebut Indonesia Ini abad ke-14 Bu Padahal Islam Melebut Sepanyol Ini abad ke-7 Santri-santri Ini ngaji Kitab Alfiah Ibn Malik Naldom Kitab Nahu Ini Rumang Samu Dan Karang Ini Bang Batang Saya Ngarang Alfiah Ini Sepanyol Jenen Syekh Mohamad Jamaluddin Bin Abdullah Bin Malik Al-Jayani Al-Andalusi Bang Andalusia Bang Sepanyol Ini Ngarang Alfiah Ibn Malik Itu Bang Ponoragan Bang Bang Ponoragan Kitab Fathur Rawon Wani Hayatul Pecel Nah Kalau Kifayatul Megono Islam Melebut Sepanyol Abad ke-7 Dibawa oleh Torik Bin Ziyad Halo Nih Caman Lek Mocok Hadis Rawahul Bukhari Hadis Riwayat Imam Bukhari Imam Bukhari Perawi Hadis Ini Rusia Turkistan Lene Imam Bukhari Wong Ponoragan Bakul Sego Goreng Santri-santri Bukhari Bukhari keamanan Amerika Serikat selalu dihadapkan terus ke kota Asfahan karena disitu disinyalir jadi pusat pengayaan uranium nuklir Bapak Ibu Amerika Serikat yang jari negara super power negara adidaya negara hebat wadih karo nuklir kalah ambil orang ponoragan nuklir mereburi nih dipangan orang jadi bakso kan nonton bakso nuklir bakso granat lani Amerika rawani ambil Indonesia soalnya Indonesia sakti-sakti nuklir dipangan granat dipangan Surabaya ini kuwanten rawon setan tuh wong keneki sambal mercon jajal molen lomba cah cilik-cilik dipangan tongseng yudimplok beton wong ibu-ibu sore sore kletis-kletis makan jajan ditokai makan apa mbak kuping gajah wong Indonesia ini panganan ini ngunung-ngunung kuyimulani Amerika wadih karo Indonesia tenang aman kapal selam ya diuntal ambil wong Indonesia kok lomba bantuan gula ni wong Indonesia ini ada pasir ada batu jajal Allah mazulallah Muhammad terus mudun-mudun-mudun sampai zaman penjajahan para ulama para kiai yang mampu menanamkan semangat patriotisme mengobarkan jiwa perlawanan melawan penjajahan yang menggerakkan rakyat untuk berani perang melawan penjajah adalah para para ulama para kiai izin tutup polisi tutup tentara burung lahir waktu ikut eratrimor ini wong lorowi tak kenapa di sana meneruh peristiwa 10 November Surabaya kaya siapa yang mati ini panglima perang panglima tentara sekutu kaya jenderal Malabi kaya kaya yang mati ini kaya santri kaya aku ngerti dewe pas nonton filmnya tentara polisi belum lahir waktu itu cikal bakale TNI Polri itu ya santri jenderal Sudirman itu kepala madrasah diniah woi jenderal Sudirman woi selalu sholat di awal waktu daimul wuduk gak pernah batal istiqomah pososenen kemis itu jenderal Sudirman lalu saya anak buah yang ini apa yang tahu pososenen kemis lemu ini harusnya yang dicontoh yang diteladani ya yang seperti itu orang terima karuannya tak tulis jendengnya tak tulis nrp ini lapor namunggah entek karirnya wong woi wong pangkat lagi seret-seret ini woi bolog woi bintang-bintang kabel nanti menggeser makhluk model ngunuku yang enteng woi wong keliannya dometen rungok ke ceramahku malah rundingan ngomong-ngomongan dewe woi woi wong penting-penting woi woi wong saya kalau ngaji di mabes polri di polda itu di intruksikan semua hp silent didengarkan semua ceramahnya woi pangkat lagi ngomong ngomong-ngomong karep dewe ayo ratrimor ini anjel aku milih ini ini ratrimor ini ratrimor ini totalan Allahumma suli Allahumma suli ayo ngerundingan aku tak geser lungguhmu aku mau rundingan, bahayai putra ini, nyimak terus kayak aku kapan urung ngomong kopi aku denesu ini modelnya ini pak polisi ini takkan kenapa kok ulama kiai yang mengubarkan semangat patriotisme melawan penjajahan karena mulai dulu kiai itu jadi ikon di tengah-tengah masyarakat ada masalah apa masyarakat sambatnya kiai sampai sampai pemilu caleg demek demek meronok kiai mbak gitu mau ngewes dadi orang ngatir mau tambel butuh Ya Allah ya garim Eh bu Ya Allah Rasulullah 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 Masyarakat itu Kalau punya problem Larinya ke kiai Anak nakal Yang mau kiai Mbak Yai Anak kula nakal Nyungun berkae Nakal piye Pokoknya nakal itu pun Pitulikur derajat Mbak Yai Ya kena Ciduk ke kolah Sing biasa Dikuku dosantri Anakmu Kira waras Waras Nanti kolah Wuduhnya santri Kampuh Wih Mbak Yai Ngerti no Bapak Ibu Masyarakat itu Apa Wailah Moronetan Gine kiai Utang numpuk Ya morok kiai Bayai utang Kula kartah Bayai Gineki Waya Ditage Kula Kula nyungun Dungu Seng Kula waco Mangkati Yang lali Nageh Ngerti no Bapak Yai Gampang Wacake ayat kursi Peng bintan Mbak Yai Peng pitulikur Orang Bekan Matek Mbak Yai Sepisan Tapi Lepas kalimat Mbak Yai Ayat kursi kok kayak mandal di asfau indahuuuuh yuk sumarni yuk sumarni yuk sumarni yuk sumarni sumarni lali orang bakal nageh bian ngunuh kok bahayai bujokullah ini pun ngobot tua mehsuwala sasi bereng babar ke nyewon dongane yai eh ginih tafatihaane asma jenengnya asma pendobolan gue langsung perocot lahir ibu emek watok tok begagah mbahayai bujokullah cerewet bianget mbahayai judes cerewet ngomel wai ngomong kemeng wang wedu mbahayai ee wacakei sum mumbuk mun om yung fahum lahir padahal gue bong kemancang kemikir berarti wang wedu ngomelan itu statusnya padahal lalu ya Allah eh ngapunten masyarakat mbahayai 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 paham mbahayai 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 gampang urusan gampang gampang mbahayai 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 komuniti lempar mimpin masyarakat mimpin masyarakat mbahayai 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 ya mbahayai 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 saya mobaayai mbahayai iti nganti aku nganti menteng-menteng ngomong orang mudeng ada kudungireng ada yang orang gak tahu kita tahu orang gak tahu ngomong-ngomong dewe kita tahu orang gak tahu tapi senajan ngomong nyatanya ya babar bisa orang ngerti lah orang yang gak tahu orang paham apa mana yang orang reken Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad mulanya kiaiki di kuduwisan duwe jiwa yang coro tembang lir-lir dilantunkan sama yang wafiq azizah wawu cah angon kudunduwe jiwa angon angon itu kan mengetutkan mengintili itu umpamanya angon wadus ini ku usara perampung kok ini jah lagi tekoh eh angon wadus ini ku manggone ngarepi wadus nomburine wadus nomburine yang ngarepi itu bakul apa belante maka orang paham maka orang paham baru di jeplai di pecuti eh 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 tapi yang yang ngarepi wadus itu jah lagi gelam orang gelam wadus diseret nganti gulunya ketekek melet mulanya sama yang milih pemimpin itu ini ku ngarepi pemimpin yang angon aja pemimpin yang belante ketekek gulumu eh semoga muka paham halo pripun para walileh ngetukir remenane masyarakat mboten sidi-sidi haram syirik bid'ah mboten eh kanjeng sunan derajat kele dawuh kwek ojo nganti kalah karo kodok lu ya kodoknya diparingi nikmat ngaji kaya nopong gitu kanjeng sunan rungoknya itu oleh rampung hudan kali ini buhanjir banyu ini kaya kodok-kodoknya ada moco Qur'an kaya la insya kardum la azitana kum wa la ing kafar lo kodoknya ngalir ini kwek zikir, zikir, zikir maksud orang ke Arab kalah karo tawon tawon ini zikir lah nyebut asmani Allah raleren leren nopong gitu rungoknya kaya lak tawon mabur kaya rumang suamu miktir mau gemrmeng nging-nging niing bautan botung ayat qur'an di ekspresikan oleh binatang yang namanya bebek kru ngomoran bebek gue asli ini moco tasbih subhanallah subhanallah orang ngantil ya syukur, syukur, syukur sapi kayak rungokno diparingin makan, diparingin ngombe langsung moco hamdalah kayak Alhamdulillah siapa mau ini persis disawat salon orang seperti contoh kok dipersis-persis apa sih lo ilatih orang Jawa dikaku alhamdulillahirrohbilalamin ya alhamdulillahirrohbilalamin orang yang alhamdulillahirrohbilalamin orang yang alhamdulillahirrohbilalamin alhamdulillahirrohbilalamin baibu akhwun itu maknanya ampunan orangnya jadi apa ada di kemudian sedekah selamatan orang mati pasti ada yang apa itu kita DAFA'ul supaya yang diselamati maknanya rohbilalamin ke ampunan itu olah paham kan apun metode-metode kangelan apa apa mula nanti saya lagi menyelamati orang mati tidak ada apa-apa tidak aku mengerti apa-apa orang penurangan seperti ini itu empuk-empuk tidak ada apa-apa sampai di atas itu tidak ada apa-apa di anak ini supaya bukti yang orang tua ulang kembali robek firli wali walidayah warham huma gama robayani sahira sehingga sehingga para wali yang sukses membawa perubahan agama di Indonesia 90% hampir 90% bangsa Indonesia beragama Islam ini sukses dakwahnya para wali yang tadinya ateisme animisme dinamisme ada yang saya kejawen aliran ini porbokayun darmo gandul gandule kang darmo saya percaya kelene nyai basingan nyiblarong nyiroro kidul nyiroro lor nyiroro kulon nyiroro tengah nyiroro pojoan maklampir nini pelet gerandong wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in hampir 90% beragama Islam penjajah gagal lo penjajah di Indonesia yuk orang yang jajah ekonomi bapak ibu mereka juga menjajah akidah menyebarkan agama tapi agama yang ditawarkan gak payu kenapa? karena penjajah kereng kalau sama masyarakat beda dengan para wali yang tidak pernah mengerengi masyarakat apa mengerengi ya iya gak mengerengi halo halo nah ini santri aku tuntui jiwa niku nomor kali Rijaludini pokoknya orang yang meramai lu nirak tidak ada engkau ngising sikilmu mesti ketekuk yuk nirak ke yuk Rijaludini nah spiritual leader kok isinya seru wal melungker ini punya daya spirit punya kekuatan ini makanya nyonpa ngapunten penjenangan ini ngekoli Mbah Jamhuri ngekoli Mbah Mokhtar ini mboten namung nopoh mengenang tentang keilmuannya Mawon tapi bagaimana keikhlasannya Mbah Jamhuri Mbah Mokhtar bagaimana kesabarannya beliau berdua bagaimana ketakwaan beliau berdua bagaimana perjuangannya bagaimana tawaduknya bagaimana istiqomahnya bagaimana keikhlasannya ini yang melahirkan al-hikmah wal-barokah bareng al-hikmah sehingga orang itu yang dikatakan sama tapi kekuatannya bisa berbeda doa yang dibaca sama kekuatannya bisa berbeda Allah Masihullah Allah Muhammad Taman Kelingan Kanjeng Nabi Hijroh dicegat rampok jeningi surokoh dengan pedang terhunus membawa pasukan berkuda kanjeng Nabi membawa pasukan senjata pedangnya surokoh ditodong ini yang gulunya kanjeng Nabi ya Muhammad man a'anak hei Muhammad ya miskin ini kisopoh yang harus nulung seliramu kanjeng Nabi menjawab ngetan sama ntirok ini Allah bareng meleh pisangkas pedangnya surokoh coblok surokoh gemeteran bahasa Inggrisnya denggerekeli dan geblak hampir satu jam gak sadarkan diri mendengar Allah yang keluar dari lesanai kanjeng Nabi ayo saya ini bapak-bapak mas-mas sama tempat melampah tempun dioponeng pasar ditodong wong nganggu pisau ayo tempel kening wetengmu ayo sapa yang ngarep nulungi awakmu jawaban yang mantep Allah insyaallah alhamdulillah tambah jeruk terus Allahnya sama tapi kekuatannya bisa berbeda faham bahayai mutamakin hajen waliya Allah beliau juga pejuang pejuang beliau nah ini penting ini seneng aku tentara ini seneng ini ngerungokno kita mau orang-orang pinggirnya ini ngerungokno ini siap dan walaupun saya ngini-nginin dah tapi ngerungokno seneng aku dikepung londokno ke pojok pojoknya barengan mereka nangkep londoknya bahayai mutamakno wa ja'alna minbaini aidihim saddawwa minkholfihim saddawf agusyaynahum fahum la yubasirun lup hilang jadi londoknya nangkep mereka nyekel aku buatan manggihakan nah ini kita ulang nih ini lari-lari semuanya ada masalah beres aman dari pemeriksaan ini pas nanti nampak sepeda monton di jalan raya orang-orang ngangguh helm ada polisi razia ke atas yang ketilang nah lari pulau ini nyantai hah duit dongok ini orang helm santai sepeda diwocok ayatnya wa ja'alna tapi kemandiannya orang-orang 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 Allahumma 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 sama di dalam dakwah beda di dalam ijabah karena kekuatan spiritualnya yang berbeda jangan dipahami omonganku jangan dipahami omonganku ini santri itu nggak ada mulanya itu yang hebat hebat mereka itu yang terkait itu yang banyak mengajik riyadhah tirakat sehingga ilmu ini mentes saya ini santri-santri saya ini orang yang bergerak tirakat seorang ustad-ustadnya orang yang bergerak tirakat seorang yang berpikir tidak pernah Mbak Yayi tidak pernah seorang yang bergerak itu bergerak tirakat Mbak Yayi seorang yang bergerak itu bergerak dari santri ini di absen siji-siji seorang yang mula mengajikan di absen santri ini setiap ditimbali Ahmad hadir Mbak Yayi Al-Fatihah anak solih ngono misalnya ini orang Mbak Yayi ya Allah ya Allah Mbak Yayi Iksan Jampes ini gak ada santri ini dedel kalau diulang ngaji ini wangil Pak diulangi macam Fatiha ini orang yang bergerak bahwa ihdina syiratul mustaqim tapi mbaknya yang berhenti yang berhenti yang berhenti itu berhenti yang berhenti ihdina syiratul mustaqim eh berhenti berhenti ihdina syiratul mustaqim 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 oim kim ini mulai nesu oim kim kof kof ini nesu akhirnya diketak mbaknya kof rai so cetak baharokai diketak sirai langsung bisa muni bahayai sakit ampun diketak berhenti berhenti namanya hayatun rohani kekuatan spirit ini modelnya diorang percaya yang menunggu yang menunggu ini yang menunggu ini pindah ini tidak apa-apa ikut aku nanti kamu sekarang yang ketiga bareng-bareng Rijalul Fikr bareng nah ini kapal saya melu yang pinggirnya bernas itu orang melu karena ini Rijalul Fikr tak apa intelektual leader bareng punya keilmuan yang mumpuni artinya gini gudangi ilmu pengetahuan itu gini pesantren soalnya apa sanat ilmu nyambung duki kanjeng Nabi Muhammad makanya santriniku senajan kita kelumbruk ya roto-roto tau gudikan ilmunya jangan diremehkan kenapa sebab ilmu santriniku sanatnya nyambung ngantos kanjeng Nabi maaf ya kalau ada yang ngomong pangapunten wah ini sholat terawah itu yang benar 8 rokaat santriniku gak ada dalileh sholat terawah wolong rokaat gak ada dalileh sholat terawah rong puluh rokaat gak ada dalileh sholat terawah telung puluh 6 rokaat tapi disiplin keilmuan yang diikuti dari guru-gurunya menuntut untuk 20 rokaat ada yang mengajarkan untuk 8 rokaat yang penting kalau tidak ada dasarnya ngomong nah subuh ini benar nganggokunut apa orang nganggokunut santriniku ngertos dalileh subuh yang rosa nganggokunut ngertos dalileh subuh yang nganggokunut tapi sanat keilmuwannya mengajarkan untuk subuhnya pakai kunut paham nah sementara sanat satunya gak usah pakai kunut pun disini benar podo benar disini benar disini benar disini orang sholat subuh menurut kadang ada yang model menurut apa kuih wong NU soalnya terawah rong puluh rokaat okeh rokaat ini cepat terawah kayak ngoyak maling wah wakbar jenis jenis gulik gobek-gobek terekalnya untuk jenis jenis gulik-gulik gobek-gobek sholat ngodolopo kuih wong NU terawah okeh rokaat ini cepat waham dia yang ngono setahun sepisah ini terawah mengwalu raniyat salah karo-karo ini yang benar aku netral rosa terawah orang kucluk ini nah santri pasti akan menghargai perbedaan punya sifat tak sama kenapa gadah dasar keilmuwani ini penting nah itu tiga hal yang mudah-mudahan santri-santri yang tadi diwisuda bisa benar-benar benar-benar mewarisi itu bisa benar-benar menerapkan itu kemudian ustadz dan ustazahnya semoga semuanya semuanya diberikan keikhlasan keistikomahan dalam menggembleng mentarbiah mentaklim para santri sehingga betul-betul mendapatkan ilmu yang manfaah dan barokah saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan dan kebodohan mohon maaf yang sebesar-besarnya ngatain bunggeh menai wanten atur kulau sikap kulau wanten engkang kirang resepakan penggalih tak istu kulau ini wangnya seneng gojekan izin pak polisi saya ini orangnya seneng bercanda dan mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang berkenan kepada seluruh jamaah sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon keikhlasannya ikut sama-sama mendoakan semoga pondok pesantren raudatu firqatin najiyah ini benar-benar maslahah manfaah barokah istiqamah ila yawmil qiyamah al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajimi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim imaniki umiddin iya kana'ubudu wa iya kana'sta'in ihdinas suratul mustaqim suratul ladzin annamta alayhim ghayril maghubi alayhim malabdallin rabbi firli wa liwalidayya wa lilimu'minin amin ya rabbal alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa salim wa radhiallahu dabaraka wa ta'ala angolis abadi rasul lillahi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin allahumma aj'al jama'ana jaman marhumah wa tafarukana min ba'dihi tafarukan mahfuzan wa ma'asumah allahumma salli wa salli mabarik ala sayyidina muhammadin salatana naloo bi sirriha hibz al-qur'an wal'amil abih wa rizukna minhu ilman munira wa rizukna minhu ilman munira wa rizukna minhu ilman munira wa sallim tasliman kathira allahumma aj'al hadihil buk'ah buk'ah dana fi'adun warga man istiqamadin laywumil qiyamah allahumma aj'al hadhal ma'ahad firqatu rawdatu firqatu najiyah ma'amuran ba'ibadika salihin ma'amuran ba'ibadika muslimin ma'amuran ba'ibadika mu'minin ma'amuran ba'ibadika al-mukhlisin ma'amuran ba'ibadika al-mutaqin allahumma aj'al na'wajal awladina wa tanamidana wa ahlana wa dhuliyatina min ahli al-alim wa ahli tukwa wa ahli al-qur'an al-adhim wa ahli al-qur'an al-adhim wa ahli al-qur'an al-adhim wa ahli salat al-jama'ah wa ahli al-sodaqah wa ahli al-zikri wal-islam wal-ihsain wal-iman wal-zuhd wal-ikhlas wal-war'ah wal-istikamah wal-sabri wal-khayr wal-salah fi-dare wal-lada j'al nwa-iyyahum wal-shirq wal-fasadi wal-sharri wal-dair allahumma arina al-haq wa ahli wa ahli wa ahli al-adhim wa ahli al-adhim wa ahli al-adhim 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 ila sajabdahu ala faqiran ila awanaytah waladaynan ila adaytah walhajatan min hawaidji dini wal dunya walakhirati hiya laqariutan ila qadidah wa yasartaha jazir umurna ya Allah ya Allah ya Allah wa syurah sudurana wakhdim bis salihati amalana Allahumma ahsina qibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khijit dunya wa azabil akhira Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yuni wajalna lil mutaqiyina imama Rabbana adina fid dunya hasanaha fil akhirati hasanatan waqin azab an-nar waqin azab an-nar waqin azab an-nar wa adakhilna aljannata ma'ala berar berahmatika wa fatlika ya azizi ya ghaffar ya halimu ya satar ya rabbal alamin sayyidallahu amna sayyidana muhammadan sallallahu anihi wa sallam amma huwa ahlahu bifadla subhanahu rabbika rabbil azad amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa faqanallahu ayyakum lima yahibduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyadu ala 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 al